yo what's up guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys bersama saya gokil abis bajing dulcok taram 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 oke guys tetap ini aku perekam suara pakai Sony ICD-PX470 ya guys ya jadi perekam suara ini suaranya enak loh guys ya cuman yang akan geber-geber itu karena dikarenakan lewat itu guys perjalanan angin kencang banter seperti itu oke jadi di vlog kali ini di pagi ini selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1441 hijriah ya guys ya dan di kesempatan kali ini aku akan membahas tuntas mereview ninja tahun 2012 ABS oke guys special edition ini yang SE ya guys ya banyak teman-teman yang bertanya mas bajing dul harganya ninja waktu beli itu dapat harga berapa oke tak jelaskan ya ini aku beli dapat harga yaitu 37 juta oke guys 37 juta dengan keadaan second band depan tipis band belakang tipis oke guys 37 cuman harga semua itu menentukan kualitas dan barangnya ada barangnya barangnya dari segi tok toknya bodinya rapat semua hijaunya masih hijau original semua ya guys ya untuk brand-brand sedikit seperti ini beratnya hal yang lumrah wajar ini ya guys ya ini ini dulunya ada cuttingnya stikernya cuman tak lepas tak ganti logo bedindang ya guys ya Ini dapat harga 37 juta rupiah Keadaan second Masih standar semua Originalnya ada semua Mulai dari kenapot orinya Posted orinya Terus sepion orinya Setang setir orinya ada Kemudian Anak muda ya guys Anak muda itu kurang puas Ketika barang yang dipakai itu Original semua Ini pemikiran anak muda Dengan garis bawah anak muda Bukan ibu-ibu Kalau ibu-ibu pasti tidak mau diotak-atik Tapi kalau anak muda beda Ini belikan sepion tomorizoma Sepion tomorizoma ini Saya beli harga 350an Oke Kemudian saya beli jalu ini Jalu ini saya dapat Harga 100 ribu Satu set Berarti 2 set 200 ribu Oke Terus kemudian saya beli yang Merk bikers Bikers ini kemarin Berapa ya Saya lupa ya guys ya Antara 300-200 ribuan ya guys ya Merk bikers ini Terus yang ini saya murah meriah 100 ribuan 2 pasang Terus ini setangnya Setangnya ini saya Belikan yang merk Nui Ini dapat harga 700an 700 ribu Tanpa cover Yang ada disini ya guys ya Kan biasanya beli ini Kan dapat cover disini Ya kan Cuman saya beli yang Nggak ada covernya Jadi harga 700 ribuan Lebih miring Terus Lubang-lubang bautnya Orinya Ini saya belikan yang Itu guys Aksesoris Tak kasih baut Terus tak kasih penutup baut Jadi yang kuning-kuning Merentir-merentir ini Aksesoris Penutup baut Oke guys Ini harganya 4 ribuan 3 ribuan Sama ini 3.500 Oke guys Beda ukurannya Oke Jadi setang jepit ini Ya kan Itu nggak ada ininya guys Ininya nggak ada Nah ininya cuma penutup karet itu Cuman Kurang safety guys Karena apa Ini kan masih baut Putian ya guys ya Ini gampang locok Locok itu Kupluk-kupluk kendu Itu locok namanya ya guys ya Gampang locok Jadi Tak bikin safety Agar aku Lupa ngecek ini Ini masih tertekan ini Jadi setir itu Nggak sampai Lepas pelung gitu loh guys Jadi Ada ganjolnya ini Kita belikan ini juga Ini namanya Bawaan ini Tutup bawaan ini Cuman ini Carikan ya guys ya Seperti itu Cuma aku pilih Yang lebih safety ya guys ya Jadi biar Kalau ini lepas Nggak sampai ucul gitu loh guys Masih tertahan ini Biarpun bautnya kendu Oke Seperti itu Terus kemudian Beli post-step ini Merah penuhi Ini aku dapat harga 650 Post-step ini Terus saya belikan Aksesoris ini Ben rapi dikit gitu ya guys ya 4 ribuan Sama 3 ribuan Terus Kemudian ini Tak Tak itu guys Tak Apa itu sepet Aslinya ini Aslinya ini Warnanya silver Tak sepet Cuma Bonus ini Bonus ini Ini ya guys ya Surat-suratnya ini Kawasaki Kawasaki Ninja 2020 2020 2020 guys Ini udah Udah nggak berlaku Jadi kurang besok Itu Expired guys Kebetulan ini udah Diblokir Saya mau balik nama Sekalian Mau balik nama Atas nama saya pribadi ya guys ya Jadi sama yang punya Kendaraan ini Udah diblokir Jadi aku nggak bisa pajak Kemarin tanggal 23 Kemarin saya pajak Nggak bisa pajak Diblokir Dan akhirnya Kurang lebih Balik nama Plus bayar pajak Kurang lebih 1.5 juta Oke Tapi lebih puasnya Kalau kita punya sendiri Lain waktu Kalau kita bikin pajak Nggak Nggak ribet ya guys ya WS atas nama sendiri ya guys ya Oke Ini tak persiapkan BPKB Sama STNK Tak persiapkan disini Sama KK Persyaratan ini Buat melengkapi Berkas Persyaratan Balik nama ya Oke Jadi ya seperti itu ya guys ya Kita akan mencoba Setelah sebentar aja Ma Bapak Bedal Jadi Kilometernya Waktu beli 12.000 Eh 18.000 Sekarang udah 23.500 Oke Oke Jadi seperti ini Suaranya Mantap Ulem Olinya Aman Kemarin Habis Taktap Bapak Berangkat Salim Salim Bapak Berangkat Salim Nah Bapak Berangkat Dadah Mah Bidal Dadah Assalamualaikum Pelan Oke guys Berapa menit Ma Rakyat 7 menit 7 menit ya guys ya Oke Jadi kita Masih ada Jadwal waktu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi suaranya Enak Oke Dung 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 Jalan Gat Bismillahirrahmanirrahim Oke Jadi seperti ini ya Gajah Pond Pond Bapak Berangkat Dadah Assalamualaikum Budalma Dadah Assalamualaikum Oke guys Aku Tak Bisa Nyobain Suaranya Enak Jadi Tariannya Itu Masih Terasa Ya Gajah Mantap Jiwa Me Legenda Guys Aku Melewatin Jalur Sini Soalnya Disini Lebih Banyak Halusnya Daripada Yang Lewat Jalur Pulon Ya Guys Oke Jadi Ini Review Full Tuntas Ninja 250 SE FI Tahun 2012 Masih Buatan Masih Buatan Thailand Ya Guys Alhamdulillah Semenjak Pakai Ini Gajah Kendala Sedikit Pun Aman Nyaman Ya Banyak Yang Nawar Mas Bacindel Dijual Enggak Maaf Ya Gak Saya Jual Jadi Ini Pertama Kali Saya Punya Ninja 250 SE Dengan Menjual Grand Mag Woblek Dengan Menjual Grand Mag Aku Beli Ini Ini Rumahnya Kang Irul Gaj Gantik Gantik Sapi Gak Gimana Naga Hero Oke Oh Ya Banyak Yang Nain Juga Mas Was Dindul TBR Merahnya Dimana TBR Merahnya Itu Enggak Saya Jual Juga Saya Kalau Punya Barang Pertama Kali Itu Enggak Jual Cuman Berhubung Ada Problem Yaudah Enggak Papalah Kita Ikhlas Tapi Alhamdulillah Kalau Enggak Seperti Musibah Masalah Seperti Itu Kita Enggak Memilih Yang Namanya Ninja 250 Ini Soalnya Orang Mau Beli Ninja 25 25 CC Ini Awang Awangan Jadi Kalau Kita Bener Bener Enggak Punya Uang Banyak Beneran Berhubung Kita Masalah Dari Hati Mau Enggak Mau Memuaskan Hati Kita Itu Mahal Harganya Bener Jadi Seperti Itu Ini Mobilnya Mas P Channel Ada Ujah Toko Di Toko Sini Guys Kayaknya Ada Kangilul Juga Itu Motor Ada Kangilul Tapi Kita Mas Ada Kebutan Penting Tidak 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 Suaranya Mati Enak Ya Geda Mati Gendering Guys Ini Gede 3 Lampu Perjalanan Traffle Ya Guys Ini 5 Kecepatan Ya Kan Ini 5 Kecepatan Kita Tes Kota Kita Memberikan Jawaban Bagimu Oke Guys Jadi Disini Ada Logo Gearnya Ya Logo Gear Itu Menandakan Perputaran Mesin Standar Normal Jadi Di BBM Itu Tidak Makan Banyak Irit Karena FD Guys FD Full Injection Ya Kan Kita Test Ini Balik Desa Tempat Ya Guys Oke Guys Oh Ya Sekedar Informasi Kita Kasih Tahu Sekedar Informasi Disini Ada Posko Ya Yang Gimana Nantinya Kalau Teman-teman Pulang Kampung Ini Ada Posko Disini Sat Gas Yaga COVID-19 Poko Lembehan Magetan Call Center Oke Guys Oke Guys Mungkin Gitu Dulu Ini Review Saya Dan Ini Sebatas Informasi Di Desa Saya Tetap Ada Posko Ini Ya Thank you Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Buat Teman-teman Pakai Rekaman Ini Oke Bye Bye Bye